Komentar Abu Rizal Bakri Usai Atta Halilintar minta maaf ke ayah Fuji Utami alias Fuji terkait ulahnya sendiri di media sosial. Seperti yang kita ketahui setelah berhari-hari dirujak netizen, Atta Halilintar akhirnya minta maaf secara pribadi kepada Haji Faisal. Ia mengaku tak bermaksud menyindir dan menyinggung pernikahan, yang konon, tanpa restu mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Seperti diketahui, Atta Halilintar dikecam publik gara-gara dianggap mengungkit luka lama keluarga almarhum Bibi Andriansyah. Ia mengunggah status teks pernikahan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kala itu tanpa restu orang tua karena insiden, maaf, hamil duluan. Nikah tanpa restu orang jangan ya dek ya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstuin karena hamil duluan, paham, oceh Atta Halilintar beberapa hari lalu. Ocehan ini viral. Netizen menyayangkan mengapa hal seperti ini harus diungkit lagi. Padahal, pihak yang diungkit, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, telah tutup usia. Sadar ocehannya mengundang gelombang protes, Atta Halilintar mengunggah tangkap layar permintaan maaf buat Haji Faisal via WhatsApp. Ia mengaku tak bermaksud menyinggung. Tangkap layar percakapan dengan Haji Faisal diunggah Atta Halilintar di Instagram Stories, Jumat, 16 Agustus 2024. Unggahan lain memperlihatkan momen video call bareng Faji Faisal dalam suasana sejuk. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar semoga sebat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, tulis Atta Halilintar. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada membawa-bawa yang lain. Suami Aurel Herman Shah menyambung. Setelahnya, Atta Halilintar menjelaskan, unggahan soal almarhum Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah di Instagram Stories dimaksudkan untuk mengingatkan publik agar tidak menggoreng isu seputar pernikahan. Terlepas dari apapun tujuan unggahan tersebut, Atta Halilintar menyadari ada pihak-pihak yang tersakiti atau tidak nyaman saat pernikahan Vanessa Angel diungkit. Mengingat, mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah sudah tenang di hadirat sang halik, saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang enggak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batin ya pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga, Pungkas Atta Halilintar, selain itu keluarga Fujianti Utami Putri alias Fuji dan Atta Halilintar dianggap tengah panas dingin usai konten yang dibuat suami Aurel Hermansyah itu. Panasnya dua kubu itu bermula saat Atta mengunggah konten, Jangan Ya Dek, yang dianggap menyindir Fuji. Lebih lanjut, keduanya makin panas usai Atta mengunggah komentarnya ke netizen yang membahas mendiang Vanessa Angel. Meski kini Atta sudah memin maaf pada Haji Faisal, rupanya masih banyak warganet yang mengungkit masalah keduanya. Kendati keluarganya tengah jadi gunjingan, Fuji Oga menanggapi polemiknya dengan Atta Halilintar. Putri